Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Yang pertama Antum tau sejarah Huyut Antum Nggak tau kan Antum tau sejarah Huyut Antum Ayahnya dari kakek Antum Nggak tau Antum tau Saya juga nggak tau Antum tau dong Antum tau Saya juga nggak tau Ada yang tau Kere-kere kenapa nggak tau Kenapa nggak tau Beda itu Bukan beda zaman Karena nggak ada tulisannya Bener nggak Karena nggak ada apa Nggak ada tulisannya Sementara Antum tau kisah Nabi Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Tahu kisahnya Imam Shafi'i Tahu kisahnya para sahabat Kisahnya para pahlawan kita itu semuanya Kenapa kok tau Karena ada tulisannya Kesimpel itu sebenarnya Kemudian Sejarah Jawa Sejarah Jawa 5000 tahun lalu Belum banyak diketahui Jawa yang sekarang kita ini hidup di pulau Jawa ini 5000 tahun lalu itu belum banyak diketahui Sementara Sejarah yang ada di Mesir sana 5000 tahun yang lalu Sudah banyak diketahui Apa kira-kira sebabnya Simple Karena yang di Mesir sana Ada peninggalan tulisan Yang di Jawa 5000 tahun lalu Belum ada peninggalan tulisan Mesir peninggalannya di mana Pak? Nah itu di dinding-dinding piramid Di kuburan-kuburan itu Tulisan hieroglif itu Di Jawa waktu itu belum? Belum ada Kemudian beberapa hal lagi yang saya sampaikan Orang yang bisa nulis Orang yang bisa nulis Bisa dipastikan dia bisa ngomong Ini perhatikan ini Orang yang bisa nulis Bisa dipastikan dia bisa ngomong Pasti Dan omongannya berbobot Tapi orang yang pintar ngomong Belum tentu dia bisa nulis Inilah alasan mengapa penulis-penulis itu Kalau disuruh ngomong itu lancar Dan omongannya berbobot Inilah alasan mengapa para profesor Para dokter Omongannya itu berbobot Kenapa? Karena mereka menulis disertasi Menurut tesis Menurut skripsi Yang itu semua berdasarkan penelitian Tetapi orang yang hanya pintar ceramah saja Belum tentu dia bisa Belum tentu dia bisa nulis Orang yang pintar ngomong Belum tentu pintar nulis Tapi orang yang pintar nulis Pastinya apa? Pasti apa? Pintar ngomong Kemudian Beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan Pak saya kan gak pengen jadi penulis Pak kenapa saya harus penulis? Saya kan gak Ingin Menjadi insinyur Yang hitung-hitungannya Seperti serumit itu Kenapa saya harus belajar Matematika yang rumit? Saya kan gak ingin ke Turki Kenapa saya harus belajar bahasa Turki? Saya kan maunya ke Inggris Kenapa harus belajar bahasa Arab? Saya nanti hanya jadi pedagang Pak Dan hitungan saya cuma tambah Kurang kali bagi Saya gak butuh sinus Gak butuh kosinus dan sebagainya Kenapa saya harus belajar-belajar ini? Mungkin Antum kalau mau bertanya Dan mungkin Antum ini Pertanyaan dalam kepala Antum Ngapain saya belajar seperti ini? Jawabannya simple Untuk merangsang pertumbuhan otak Antum Untuk merangsang pertumbuhan otak Antum Mengapa? Karena Ini merupakan fakta Yang juga saya alami Ada orang nyari kerjaan Kemarin kita sharing Bagaimana sih cara kita mencari karyawan yang baik? Gampang Gimana Pak? Gampang ya Pak? Lihat nilainya berapa Kalau nilainya bagus Berarti dia bisa kerja Kalau nilainya jelek Dia gak bisa kerja Loh kok bisa seperti itu? Bagaimana sampai menyimpulkan seperti itu? Kok bisa? Apa kaitannya nilai dengan etos kerja orang ini? Bisa kerja apa tidak? Gini saya jelaskan Gitu dia menjelaskan seperti itu Orang Kalau misalkan dia memang betul-betul pinter Dan belajarnya pas-pasan Kemudian nilainya bagus Dia tetap bisa kerja Dia kira-kira apa? Otaknya main Otaknya main Dia bisa memecahkan masalah Dia memberikan solusi Dia bisa berpikir Dia bisa menuangkan ide-ide yang baru Kalau nilainya pinter Kalau nilainya bagus Karena memang dia cerdas Itu yang pertama Berarti orang kerdas Orang kerdas Nilainya bagus Bisa diajak kerja Tetapi ada orang yang pas-pasan Untuk belajar saja Dia harus mati-matian Menghafal harus mati-matian Dia harus belajar tiga kali Dari temannya yang lebih cerdas ini Misalkan si A Dia belajar baca sekali Nilainya langsung seratus Dia untuk dapat nilai seratus Harus baca tiga kali minimal Nah orang-orang seperti ini Kecerdasannya pas-pasan Tapi ketika dia mendapatkan nilai bagus Dia juga bisa diajak kerja Kenapa? Karena dia tipe pekerja keras Dia tipe apa? Pekerja keras Maka orang-orang seperti ini Bisa diajak kerja dari nilainya Jadi dilihat dulu nilainya Nilainya kamu apa? Bagus Oh berarti kamu antara dua Memang kamu itu cerdas Kedua kamu pekerja Keras Kalau cerdas Oke kamu memang bisa diajak kerja Kalau kamu gak cerdas Berarti kamu pekerja Keras Maka bisa diajak kerja Dan itu pengalaman kami Pengalaman yang saya memulis juga Saat nyari karyawan laundry itu Dilihat aja nilainya Nilainya 6, 6, 5 Itu bener Baru kerja sekali dua kali Udah langsung mogok Gak bisa diajak kerja Kemudian abis itu Yang lain Mark Zuckerberg juga gak lulus kuliah Itu kan mereka Bukan Antum Mereka putus kuliah Bisa jadi orang paling kaya raya Antum putus kuliah Ngapain? Putus sekolah Jadi apa Antum? Paham ya? Nah terus Pak saya kan mau kerja sendiri pak Bukan kerja jadi karyawan Ikut orang lain pak Kalau nilai Antum jelek Dan Antum gak bisa kerja Kerja ikut orang lain saja Ya gak bisa Apalagi kerja sendiri Paham gak? Kalau kerja ikut orang lain saja Gak bisa Apalagi kerja sendiri Kera-kera bisa enggak? Maka daripada itu Antum jangan ngeluh Saya gak mau jadi penulis Kenapa saya harus nulis Ikuti prosesnya Itu akan melatih otak Antum Saya hanya mau jadi pedagang Hanya butuh tambah Kurang kali bagi Kenapa harus belajar matematika Yang lebih rumit Itu akan melatih otak Antum Saya mau ke Arab Kenapa harus belajar bahasa Dan Turki juga Itu akan melatih otak Antum Saya mau ke Inggris Kenapa saya harus belajar bahasa Arab Dan Turki juga Itu akan melatih otak Antum Saya mau ke Turki Kenapa harus belajar bahasa Arab juga Itu akan melatih otak Antum Dan sebagaimana saya bilang kemarin Bahwasannya orang yang menguasai Banyak bahasa Dia memiliki apa? Kemampuan Memecahkan masalah Yang lebih baik Gitu ya? Gitu siap? Siap maju bersama? Terima kasih Off